Halo semuanya para pejuang PTN Kali ini kita akan belajar bersama materi logaritma Kita akan belajar materinya dulu Setelah itu kita akan mengerjakan soal-soal UTBK Maupun seleksi maniri PTN tentang logaritma Kita mulai dulu yang pertama tentang definisi atau pengertian dari logaritma Ada yang sudah tahu apa definisi atau pengertian dari logaritma? Nah kalau yang belum tahu definisi atau pengertian dari logaritma adalah kebalikan dari bentuk pangkat Dari pangkat atau eksponen ya Nah maksudnya kebalikan gimana? Nah ini Kak Akif kasih contoh Misalkan kita punya 2 pangkat 3 2 pangkat 3 itu hasilnya berapa? Itu 8 ya Nah kalau di eksponen pangkatnya ini diketahui Tapi kalau di logaritma justru pangkatnya itu yang ditanyakan Nah jadi penulisannya gini 2 log 8 2 log 8 Nah 2 log 8 Ini maknanya 2 ini dipangkatkan berapa? Supaya hasilnya menjadi 8 Tentu 2 dipangkatkan dengan 3 Maka hasilnya 2 log 8 itu hasilnya 3 Ya jadi kalau kalian belum paham Mudahnya ya definisi dari logaritma itu adalah kebalikan dari pangkat Justru pangkatnya itu yang ditanyakan 2 dipangkatkan berapa? Supaya jadi 8 hasilnya 3 Nah kalau kita tuliskan Untuk umumnya itu A log B Sama dengan C A log B sama dengan C Itu equivalent atau sama dengan tadi A dipangkatin C sama dengan B A pangkat C sama dengan B ya Kalau disini tadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 Nah A ini disebut sebagai Basis atau bilangan pokoknya A itu siling kita sebut sebagai basis ya Atau bilangan pokok Dan A itu punya syarat bahwa A itu harus positif Dan A itu tidak boleh sama dengan 1 Yang kedua B B ini kita sebut sebagai numerus Itu sebutannya numerus Nah dan ada syaratnya ya Si numerus ini juga harus positif Nah ini ya definisi dari logaritma Yang harus kalian pahami A log B sama dengan C Equivalent dengan A pangkat C sama dengan B A tadi disebut dengan basis Harus positif dan tidak sama dengan 1 Dan B itu numerus Itu harus positif Selanjutnya akan kita bahas Tentang sifat-sifat dari logaritma Nah disini nanti ada 10 sifat ya Yang harus kalian pahami Yang pertama Nah kalau kita punya A log A Nah A log A itu maknanya tadi gimana A dipangkatkan berapa Supaya jadi A Tentu dipangkatkan 1 ya A log A itu sama dengan 1 Yang kedua Kalau ada A log 1 Jadi numerusnya 1 A dipangkatkan berapa Supaya jadi 1 Yaitu A dipangkatkan 0 ya Jadi berapapun dipangkatkan 0 Itu kan hasilnya sama dengan 1 Yang ketiga Ada sifat pangkatnya A log B dipangkatkan dengan N Jadi kalau ada pangkat di numerusnya Pangkatnya itu bisa kita pindahkan ke depan ya Jadi N kali N kali A log B Oke yang keempat Nah kalau dua-duanya punya pangkat Dua-duanya punya pangkat A-nya ada pangkatnya B-nya juga ada pangkatnya Nah kalau dua-duanya ada pangkat Itu gampangnya Dalam perlu War ya Dalam perlu war Maka N per M Ya A log B Oke Sekarang sifat yang kelima Nah kalau kita punya Untuk Perkalian ya A log B Dikali dengan C Itu bisa ditulis Jadi Kalau dikali Jadi ditambah Ingatnya ya A log B Ditambah dengan A log C Nah Sekarang sifat yang ke enam Itu kalau kita bagi ya Tadi sudah dikali A log B Per C Nah maka jadi A log B Dikurangi A log C Nah sifat ini berlaku Dua arah ya Jadi misalkan nanti kita punya Ruas yang ruas Danang Punya A log B Ditambah A log C Maka nanti jadi A log B kali C Demikian juga yang ke enam ya Kita punya A log B Dikurangi A log C Maka bisa kita ubah Jadi pembagian Yaitu A log B per C Yang ketujuh Kalau kita punya A log B Dikalikan dengan B log C Nah jadi ini Seperti sama ya Ya kan ini Numerus dan Basisnya Di sini sama Nah kalau sama seperti ini Ini bisa hilang ya Maka jadi A log C saja Yang kedelapan Nah kalau kita punya A log B Itu boleh ya Kita balik jadi B log A Ini A log B Ini kita balik jadi B log A Tetapi dia jadi Satu per Satu per B log A Ya A log B jadi B log A Tapi jadi satu per Yang kesembilan A log B Itu bisa kita pecah ya Jadi log B Per log A Log B Per Log A Nah tinggal nanti kita Berikan Basis yang sama ya Ini jadi Basisnya R sama Misalkan basisnya Atas bawah kita berikan Basis C ya Log B Itu bisa kita Jadi C log B Per C log A Yang terakhir Yang kesepuluh Nah kalau kita punya A Ini dipangkatnya Dengan A log B Nah sama juga ya Ini ada A Disini juga ada A ya Ingat-ingatnya Maka hasilnya Sama dengan B Ya Sifat-sifat Dari logaritma Ada sepuluh Yang harus kalian pahami Nanti kita gunakan Untuk menyelesaikan Soal-soal Di Soal UTPK Maupun seleksi Mandiri B Oke Sekarang kita Kerjakan Soal nomor 1 ya Ini ada soal MTK Sosum UTPK 2019 Yaitu Jika 3X log 4 Min X kuadal Per X Min 3 Terdefinisi pada X Antara A dan B Maka A plus B nya berapa Nah ini Menggunakan definisi ya Jadi logaritma tadi Definisinya apa Saratnya apa Yaitu Basisnya harus positif Dan tidak sama dengan 1 Yang kedua Numerusnya harus Positif Nah Dengan menggunakan sifat itu Maka kita bisa Njelesaikan soal nomor 1 ini Oke Kita Selesaikan dulu Si numerusnya ya Jadi numerusnya itu Ada 4 Min X kuadal Per X min 3 tadi Sarat numerus Harus positif ya Sarat harus positif Nah Cara menyelesaikan Pertidaksamaan Gimana? Nah Cara menyelesaikan Pertidaksamaan Pecahan Itu cari dulu Pembuat 0 Atas dan Bawahnya Jadi kita cari Pembuat 0 Yang Pembilangnya Yang atas X 4 min X kuadrat Sama dengan 0 ya Jadi pembuat 0 nya Nah ini bisa kita Laksikan jadi 4 min 2 min X Faktornya ya 2 min X Dan 2 plus X Sama dengan 0 Maka dapat X nya sama dengan 2 Dan X nya sama dengan Min 2 Oke Selanjutnya Yang Yang Pembuat 0 Yang bawah ya Jadi X min 3 Sama dengan 0 Maka X sama dengan 3 Nah sekarang tinggal Kita Gambarkan Itu tadi ada Negatif 2 Ada 2 Dan ada 3 ya Nah Selanjutnya Kita beri tanda Beri tanda Itu bisa dengan Itu bisa dengan Mensubstitusikan Sembarang nilai Ke persamaan kita Nah Paling gampang itu Mensubstitusikan X sama dengan 0 ya Kalau kita ambil X sama dengan 0 Ke persamaan ini Maka jadi 4 kurangi 0 Dibagi 0 kurangi 3 ya Nah Nah Hasilnya negatif 4 per 3 Berarti 0 itu negatif Nah 0 itu negatif Berarti 0 itu disini ya Negatif Terannya berarti positif Negatif Disini positif Yang diminta tadi apa? Yang diminta Itu yang lebih besar Dari Selanjutnya Syarat dari Si basis ya Ini tadi Syarat numerus Nah Sekarang kita gunakan Syarat basis Nah Yaitu yang Dalam hari ini 3X Basis tadi harus Lebih Positif Ya Lebih positif Dan tidak Sama dengan 1 ya Nah Berarti 3X lebih besar Dari 0 Atau X Lebih besar Dari 0 ya Nah Dan 3X ini Juga Tidak boleh Sama dengan 1 ya Atau X nya Tidak sama dengan Sepertiga Nah Lebih besar dari 0 Dan tidak Sama dengan Sepertiga Kalau kita Iriskan dengan Himpunan yang sudah Kita peroleh tadi 0 itu kan disini ya 0 Nah Ini lebih dari 0 Dan tentu ini Tidak sama dengan Sepertiganya ya Sepertiga itu Ada disini ya Maka daerah yang memenuhi Keduanya Yaitu disini Yaitu 2 dan 3 Nah Dalam hal ini 2 itu sebagai Nilai A Ya Sebagai A Dan B itu Sebagai 3 ya Maka Pertanyaan tadi A plus B Nah Tadi 2 ditambah 3 Yaitu sama dengan 5 Oke Jawabannya ya E ya Udah ya Lalu diingat-ingat Sarat dari Logaritma Selanjutnya Selanjutnya Soal nomor 2 Ini soal MTK Sosub UTPK 2019 Jika 2 log A Per 3 log B Sama dengan M 3 log A Per 2 log B Sama dengan N Dengan A Lebih besar 1 Dan B Lebih besar dari 1 Maka Tentukan nilai Dari M per N Oke Kita tulis dulu Si M nya tadi Yaitu 2 log A Dibagi dengan 3 log B Ya Dibagi Dengan N ya Dibagi dengan N N nya itu 3 log A Dibagi dengan 2 log B Nah ini kita punya Sifat pembagian ya Yang becahannya bawah Bisa kita Naikkan ke atas Jadi perkalian Jadi 2 log A Dibagi 3 log B Ya Ini dikali dengan 2 log B Dibagi Dengan 3 log A Nah setelah itu Kalau kita perhatikan Di sini ada 3 log A Ada 3 log A Di sini ada 2 log A Ini ada 2 log A Ini ada 3 log A Nah kan dia Sama-sama A ya Nah ini bisa kita Naikkan ke atas ya Pakai sifat Ini tadi Yang nomor 8 ya Jadi A log B Itu sama aja 1 per belok A Nah kalau kita Ngeliatnya dari kiri ya 1 per belok A Berarti sama aja A log B ya Sama dibalik ya Jadi yang ini Kalau naik ke atas Dia jadi dibalik Jadi A log B A log B Kalau dia Ke bawah Ke pecahan ya Dia dibalik juga Jadi belok A Nah kita gunakan Sifat itu ya Kita kumpulkan Jadi Satu yang Sama-sama ada A Maupun sama-sama Ada B nya Nah Maka diperoleh 2 log A Ini kita kali Sama 3 log A nya Dinaikkan ke atas ya Jadi A log 3 Dibagi Dengan 3 log B Kita kali dengan Nah yang 2 log A Kita turunkan ke bawah ya Jadi B log B log 2 Selanjutnya Disini sama-sama nih Udah ada 2 log A Ini juga ada A log 3 Maka A nya ini bisa Tempis ya Nah ini juga sama 3 log B B log 2 Maka bisa kita tuliskan Jadi 2 log 3 Dibagi dengan 3 log 2 Nah Yang 3 log 2 Bisa kita naikkan ke atas Juga nih Nah jadi 2 log 3 Dikali 2 log 3 ya Nah artinya 2 log 3 Kali 2 log 3 Sama aja 2 log 3 Dipangkatkan D Jawabannya ya D ya Selanjutnya Soal nomor 3 Yaitu Matematika IPA UTPK 2019 Jika 2 pangkat X Plus 3 pangkat Y Sama dengan 8 Dan 2 pangkat X Per Y Sama dengan 3 Berapakah nilai Dari 1 per X Ditambah 1 per Y Jadi ini soal Tentang sistem Persamaan ya Jika kita punya 2 buah persamaan Cara menyelesaikannya Nanti kita bisa Menggunakan teknik Substitusi Substitusi Persamaan pertama Ke persamaan kedua Ataupun Sebaliknya Nah Pertama disini Kita punya 2 pangkat X Plus 3 pangkat Y Sama dengan 8 Atau ini bisa kita tuliskan Berarti 2 pangkat X Itu sama dengan 8 Dikurangi 3 pangkat Y Nah 2 pangkat X Nah sekarang kita Bentuk juga Persamaan kedua ini Supaya jadi 2 pangkat X 2 pangkat X Per Y Itu bisa kita tuliskan Sebagai 2 pangkat X Dipangkatkan dengan 1 per Y Nah pangkat dipangkatkan Sama saja dikali Itu sama dengan 3 Nah selanjutnya Kita sub itu sih Tadi kita sudah punya 2 pangkat X Itu sama dengan 8 Min 3 Y Itu 8 Min 3 pangkat Y Dipangkatkan 1 per Y Itu sama dengan 3 Nah selanjutnya Supaya hilang Hilang 1 per Y nya ya Kedua ruas Kita pangkatkan Dengan Y Maka kita dapat 8 Min 3 pangkat Y Sama dengan 3 pangkat Y Nah ini bisa kita Kumpulkan jadi 1 8 sama dengan 3 pangkat Y Ditambah 3 pangkat Y Atau 8 itu Sama dengan 2 kali 3 pangkat Y Maka 3 pangkat Y Sama dengan 4 3 pangkat Y Sama dengan 4 Nah kita gunakan Sifat logaritma ya Berarti ini Equivalent Sama saja dengan 3 Log 4 Sama dengan Y Ya Definisi Yang pertama Tentang logaritma 4 sama dengan 3 pangkat Y Sama dengan 3 Log 4 Sama dengan Y Selanjutnya Kita sudah dapat Nilai Y ya Maka Kita akan mencari Nilai X nya Dengan mensubstitusikan Jadi ada ya 2 pangkat X sama dengan 8 Min 3 Y Kita tulis Sada ya Berarti 2 pangkat X itu Sama dengan 8 Dikurangi 3 Dipangkatkan Dengan Y Y nya tadi 3 log 3 log Y Eh 3 log 4 ya Nah Y nya kita ganti Dengan 3 log 4 Nah ini 3 Sini 3 log Maka ini habis ya Jadi tinggal 4 Nah Berarti ini sama saja 8 Dikurangi 4 Yaitu sama dengan 4 Nah 4 tadi 2 pangkat X ya Jadi 2 pangkat X itu Sama dengan 4 Atau 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 Maka kita Perolah X nya Sama dengan 2 Nah Sekarang kita Jawab Yang ditanya apa 1 per X Ditambah dengan 1 per Y Nah 1 per X Berarti jadi 1 per 2 Ya Ditambah 1 per Y Nah seber Y Berarti tinggal dibalik ya Jadi 4 log 4 log 3 Nah Selanjutnya Gimana cara menggabung ini Nah Setengah ini Bisa kita tuliskan sebagai 4 log 4 Yang dipangkatkan setengah Ya kan Sama saja ya 4 log 4 itu 1 Nah setengah Kalau kita pindah ke depan Berarti setengah kali 4 log 4 ya Setengah itu bisa kita tulis sebagai 4 log 4 pangkat setengah Ditambah 4 log 3 Nah Kalau ditambah Berarti sifatnya sama jadi Kali ya 4 setengah 4 pangkat setengah itu sama dengan 2 Berarti 4 log 2 dikali 3 Nah Yaitu 4 log 6 Oke Sebenarnya ya Jawabannya 4 log 6 Yaitu yang D Oke 5 log 6 5 log 6 5 log 6 5 log 6 7 7 8 9 9 10 11